Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini Bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi Bayangin teman-teman, fans Juventus baru sekali doang ini ngelawan kuadrado pada naik pitam semua pada sebel semua Gimana kita bertahun-tahun lawan kuadrado? Ya kayak gitu itu rasa sebelnya Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Selamat memulai pekan yang baru Gimana pertandingan derby di Italia dini hari tadi pada nonton gak teman-teman? Menurut gua jalannya pertandingan bahkan hasil akhir sudah sesuai prediksi banget ya Kedua tim tidak bermain terbuka sangat berhati-hati Menurut gua, baik Juve maupun Inter menerapkan strategi yang sama Yaitu, bila tidak bisa menang, setidaknya jangan sampai kalah Juve dan Inter sangat bermain aman, tidak mau sampai kecolongan Sepanjang 90 menit ya, dari menit pertama sampai dengan menit terakhir Inter bermain dengan inisiatif tinggi Menguasai jalannya pertandingan ya, menguasai ball position Sementara Juventus sepanjang 90 menit bermain sabar banget Lebih banyak menunggu Berharap Inter melakukan kesalahan Kemudian langsung melakukan serangan balik Dan akhirnya momen yang ditunggu-tunggu oleh Juventus terjadi juga Di menit 27 Denzel Dumfries yang kembali ke setelan pabrik Yang main jelek banget Bikin kesalahan super fatal Dia ngontrol bola dengan dada dan kontrolnya buruk banget Padahal itu gak ada tekanan sama sekali Di kiri-kanannya jarak 1-3 meter Tidak ada pemain lawan sama sekali Tetapi di momen yang sesantai itu Denzel Dumfries tidak bisa mengontrol bola dengan baik Dan kemudian Vlahovic memanfaatkan momen tersebut Mencoba berduel dengan Dumfries Akhirnya bola kerebut Dan dia berikan ke sisi kiri ya Ke arah Kiesa Nah di momen ini teman-teman Silahkan lihat pada layar Ini pemain Inter ada 7 Melawan Juventus yang pemainnya cuma ada 3 Tetapi Inter tidak mampu meredam serangan balik Super cepat dan tajam dari Juventus Jadi untuk gol Juventus ini Kalau ada orang yang menyebutkan bahwa ini murni kesalahan Denzel Dumfries Menurut gue enggak juga Ini bisa terlihat kok ada 7 pemain Inter Tidak mampu meredam 3 pemain Juventus Ini kesalahan kolektif Tetapi memang diawali oleh kesalahan Dumfries Dan Dumfries bukan cuma bikin kesalahan 1 kali teman-teman Setelah bola direbut oleh Vlahovic Kemudian digiring oleh Ciesa Eh si Dumfries dengan gebleknya teman-teman Ikut lari ngejar Ciesa Dia bukannya nempel Vlahovic Padahal nih kalau teman-teman lihat pada layar Ciesa udah ditempel 2 pemain Ada Barella ada Darmian Justru Vlahovic yang kosong tanpa penjagaan Harusnya Dumfries saat itu tetap nempel Vlahovic Bukan malah ngejar Ciesa Dan akhirnya Ciesa memberikan umpan tarik mendatar Yang diselesaikan dengan baik oleh Vlahovic Yang bikin kebobolan ini semakin menyebalkan teman-teman Haduh itu ngeliat selebrasinya Vlahovic menyebalkan banget Gue liat-liat udah 2 kali nih Vlahovic bikin selebrasi menyebalkan melawan Inter Yang pertama seinget gue di semifinal atau di final Coppa Italia Saat itu dia ngegolein langsung buka baju Langsung nunjuk-nunjukin jerseynya ya Tetapi akhirnya ujung-ujungnya Juventus malah kalah Nah tadi malam selebrasinya Vlahovic juga nyebelin Dia cetak 1 gol tapi selebrasinya 4 kali Yang pertama dia selebrasi dengan gestur meminta fans untuk tenang Lalu selebrasi yang kedua dia menunjukkan nama di bagian punggungnya Nama Vlahovic dia pamer Ini loh yang mencetak gol adalah Vlahovic Kemudian selebrasi yang ketiga Dia bikin gestur ke arah kuping Dia ingin menantang orang-orang yang mengkritik dia Mana sih nih kritik gue-kritik gue Atau ini gue bisa mencetak gol di Derby di Italia Kemudian gestur yang keempat Dia membuat gestur mulutnya dengan tangannya Dia ingin ngomong ke orang-orang Silahkan lo mau cerewet kayak apapun Lo mau kritik gue kayak apapun Gue tetap bisa mencetak gol Bayangin teman-teman Striker Juventus Membuat 4 selebrasi dalam 1 gol doang Ini udah bener-bener kayak orang frustasi sih menurut gue Tetapi untungnya teman-teman Setelah selebrasi menyebalkan itu Tidak lama kemudian kita membalas Melalui gol cantik Lautaro Martinez Jujur gue suka banget gol ini Karena ini adalah untuk pertama kalinya di musim ini Kita berhasil mencetak gol Dengan build up yang berasal dari keeper Dari Sommer Sommer ngasih ke Dumfries itu bolanya agak panjang ya Ke arah Dumfries Dumfries sontek sedikit saja ke Barela Barela juga sontek sedikit saja ke arah Marcus Turam Kemudian Marcus Turam sprint Ngalahin Bremer dan memberikan crossing mendatar Diselesaikan dengan manis oleh Lautaro Martinez Dengan golnya dini hari tadi Lautaro Martinez total sudah mencetak 27 gol Sepanjang kalender 2023 Ini telah menyamai rekor Icardi teman-teman Dan menurut catatan Ternyata cuma ada 2 pemain yang mencetak gol lebih banyak Dibandingkan Lautaro Martinez Yaitu Milito dan Fieri Sama-sama dengan 28 gol Milito di tahun 2012 Fieri di tahun 2001 Ini artinya Lautaro Martinez Sangat berpeluang mencatat sejarah baru Karena kalender 2023 masih panjang ya Masih ada banyak pertandingan di bulan Desember Ini cukup 1 gol doang kan Artinya menyamai rekor Milito Fieri Dengan tambahan 2 gol lagi Berarti Lautaro Martinez akan mencatat sejarah Sebagai pencetak gol terbanyak Inter Dalam 1 tahun kalender Balik lagi ke derby di Italia Babak pertama akhirnya berakhir seri Satu sama Lalu di babak kedua Inter mencoba meningkatkan intensitas serangan Mencoba menguasai jalannya pertandingan Tetapi gue lihat Inter tidak terlalu berani menyerang all out Ya Inter tetap berhati-hati Karena khawatir mendapatkan serangan Balik lagi dari Juventus Alhasil serangan Inter tidak seperti biasanya Banyak mentok di kotak penalti Begitu juga dengan Juventus ya Sepanjang babak kedua Tidak banyak perubahan Lebih banyak menunggu Jadi menurut gue Di babak kedua Pertandingan berjalan Membosankan Dan bahkan itu kedua keeper ya Somer sama Chesney tuh Ngopi bareng kayaknya Gak ada serangan berarti lah Oleh karenanya Gak heran teman-teman Pertandingan akhirnya berakhir Dengan skor 1 sama Derby di Italia di hari tadi Sama sekali tidak menyuguhkan Pertandingan yang menarik ya Aduh strategi Jual beli serangan Sama sekali tidak Kedua tim benar-benar berhati-hati Kalaupun ada duel Menurut gue lebih ke duel individu lah Yang menarik Dan ada satu pemain Yang menjadi sorot mata Banyak penonton Yaitu adalah Juan Cuadrado Masuk di menit 70 Dan langsung memenangkan 4 foul ya Dia meliuk-liuk Dia diving Wah itu gila Dari dia masuk Dari dia pemanasan Bahkan itu penonton Juve Satu stadion Nyorakin dia Begitu dia masuk Bikin foul kena kartu kuning Dia diving Wah itu penonton Juventus Semakin marah lagi Bayangin teman-teman Fans Juventus Baru sekali doang ini Yang lawan Cuadrado Pada naik pitam semua Pada sebel semua Gimana kita bertahun-tahun Lawan Cuadrado Ya kayak gitu itu Rasa sebelnya Catatan menarik yang gue buat Di pertandingan ini teman-teman Pertama Di Marco dan Doomfries Tampil super jelek Aduh mereka berdua kacau Balik ke setelan pabrik Semoga penampilannya Mulai membaik ya Padahal Di Apa namanya International Break Menurut gue Mereka berdua Tidak banyak bermain ya Terutama Doomfries Tapi ini kok mainnya Kayak kelelahan Gue lupa deh Di Marco Di International Break Banyak bermain gak sih teman-teman Kemudian catatan gue Yang kedua Gue melihat lini belakang kita Sangat kehilangan Pavard dan Bastoni Oke lah Kehilangan salah satu Masih oke Ini kehilangan Kedua-duanya Pavard dan Bastoni Dua pemain yang Selain solid di belakang Tetapi juga punya Visi menyerang yang bagus Teknik menyerang yang bagus Tadi malam Acerbi Iya Acerbi Banyak ngebantu serangan Cuman ngebantunya itu Lebih kepada Keberadaan fisik aja tuh Dia ada di kotak penalti Dia ada di sisi kiri depan Tapi dari sisi teknik Dia sama sekali Gak menyuplai apa-apa Sementara untuk Darmian Ya Soso lah Seperti biasa Darmian Tetaplah Darmian Tidak jelek-jelek banget Tapi tidak bagus-bagus banget Tetapi ketika akhirnya Darmian sama Acerbi Ada di center back Kiri center back kanan Penampilan kita Jadi mentok banget Kemudian catatan gue Yang ketiga Gue berikan kepada Jan Sommer Yang makin hari Makin keliatan Bahwa dia itu Sebetulnya bisa build up Tapi memang butuh waktu aja Kalo temen-temen inget Di konten gue sebelumnya Di Partai Lawan Salzburg Gue bilang Gila Jan Sommer Makin lama Makin sering main build up ya Dan akhirnya terbukti Di Partai Lawan Juventus Dia sering banget Build up Sering banget Nahan bola di belakang Dia bener-bener menjadi Playmaker di belakang Dan akhirnya Satu gol kita pun Bermula dari Jan Sommer Kemudian catatan gue Yang keempat Gue berikan kepada Aslani Yang lagi dan lagi Diberikan menit Bermain di saat-saat Krusial Ini udah membuktikan Bahwa Inzaghi Punya kepercayaan Penuh terhadap Aslani Semoga di Partai Lawan Benfica nanti Dia jadi starter deh Dengan hasil ini temen-temen Kita tetap menjaga Kapolista Ini hasil yang sangat penting Kita tidak tergeser Karena di partai berikutnya Kita akan melawan Napoli Dan masih ada partai Melawan Lazio Semoga kita bisa menutup Tahun ini sebagai Kampione di Inferno Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini temen-temen Silahkan tuliskan pendapat Temen-temen di kolom komentar Sampai ketemu di Cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye Cerewetan-cerewetan berikutnya Cerewetan berikutnya Apa aja Sampai ketemu di